analisa teknikal yang pas untuk cryptocurrency welcome back di RF channel on YouTube masih bersama dengan Ryan Philbert terima kasih anda selalu mensupport daripada channel ini juga sudah menginstall aplikasi MyRF serta menghubungi dan add whatsapp saya di 0895 0708 0789 memberikan insight dan saran serta untuk ide daripada video-video selanjutnya adalah apa yang harus saya bahas maka karena banyak yang mulai bertanya mengenai cryptocurrency dan ada banyak yang bertanya mengenai analisa teknikal yang tepat untuk dilakukan pada cryptocurrency maka video ini ada bagi anda yang juga ingin menanyakan kepada saya berkonsultasi dan berdiskusi dengan saya anda bisa add whatsapp saya di 0895 0708 0789 dan kalau anda mau mendapatkan untuk video-video secara urut secara playlist dan ada beberapa video-video yang sangat baik yang tidak ada di RF channel Anda bisa akses dari pada aplikasi secara gratis dan tidak ada iklan Anda bisa akses di aplikasi MyRF Anda bisa cek pada kolom deskripsi di Android dan iOS sudah tersedia silahkan segera anda download so apa analisa teknikal yang tepat untuk anda trading di cryptocurrency ataupun anda ingin menjadi lebih yakin dalam membeli koin-koin yang ada dengan menggunakan alat bantu analisis teknikal sebenarnya cara menganalisis teknikal pada cryptocurrency dengan instrumen yang lain saham, forex, options US market, futures itu sama saja tidak ada bedanya kenapa? karena syarat analisis teknikal bisa dilakukan kalau ada pergerakan grafik dan volume ya grafik terbentuk entah atas apa kalau misalnya yang namanya cryptocurrency pasti grafik yang terbentuk adalah karena perubahan harga saham pun demikian volume adalah volume transaksi atas jual dan beli daripada crypto itu ataupun forex ataupun saham jadi sebenarnya syarat analisa teknikal bisa dilakukan kalau ada dua syarat ini sehingga cara menganalisisnya pada cryptocurrency ya juga tidak berbeda dengan dengan instrumen yang lain nah contoh apa anda tahu ini adalah grafik apa dan apakah anda tahu bahwa grafik ini juga bisa dianalisis teknikal ini adalah grafik pertumbuhan, kenaikan dan penurunan covid-19 yang ada di DKI Jakarta right apa yang bisa kita lakukan analisis teknikal dengan cara seperti ini kita bisa melihat tren naik dan tren turun ini contohnya ini adalah tren turun ya ini adalah tren turunnya ini adalah tren naiknya betul ya jadi untuk saat ini DKI Jakarta dalam posisi tren turun apa yang harus dikhawatirkan apa yang harus ditakuti yang ditakuti adalah kalau ternyata kenaikan ini nah begini sehingga terjadi tren naik kembali nah ini yang perlu dikhawatirkan seperti itu jadi semua tetap bisa di teknikal analisiskan seberapa semakin detail data yang kita dapatkan maka seberapa juga analisis teknikal bisa semakin sophisticated kita lakukan oke jadi untuk data seperti ini ya hanya bisa ditarik dengan cara tren dan juga support dan resistan nanti kita akan bahas pada video kali ini don't worry bagi anda yang baru pertama kali banget misalnya anda baru pertama kali mencoba dan tersesat tanda kutip menonton video ini dimana saya akan buat video ini adalah video yang paling basic dibandingkan video yang lain karena di video yang lain saya pernah membahas untuk cryptocurrency dengan menggunakan pivot point dan komplainnya adalah mas kenapa pakai pivot point di tempat saya tidak ada pivot point nya loh iya 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 tenang tenang saya tahu meskipun maksud saya pivot point anda cari sendiri di google gitu ya bagiannya baru pertama kali banget mau coba belajar analisis teknikal maka sebaiknya biasakan melihat chart dengan format chart sebagai berikut nah ini namanya adalah candlestick format candlestick format Ryan ngambil dari mana sih ini dari BTCUSD ini ini adalah dari investing.com investing.com anda bisa buka chartnya sampai seperti ini anda tinggal set up disini saja nih disini adalah candlestick kalau tidak nanti akan keluarnya line kenapa harus candlestick untuk saat ini mungkin agak panjang intinya adalah candlestick dalam setiap candle memberikan informasi lebih dari satu harga dan itu signifikan kalau nanti anda belajar lebih jauh anda juga coba akses di MyRF disitu ada bagaimana cara analisis teknikal tapi lebih banyak contoh saham ini kita akan fokus pada cryptocurrency sehingga mungkin bisa membuat anda kan orang kalau mau baru belajar contohnya saham tapi belajar cryptocurrency kok kayaknya kurang nyambung gitu ya meskipun seperti tadi saya bilang kalau analisis teknikal itu mau apapun cara bacanya sama tapi saya akan coba buatkan penjelasannya bahwa candlestick satu candle itu berisi empat informasi yaitu ketika anda mendapati sebuah candlestick dengan bentuk kayak gini dan warnanya adalah merah umpama maka ini adalah harga pembukaan kalau daily maka harga satu hari dibuka misalnya harga satu harinya dibuka mulai dari jam 12 malam pindah ke 12.01 berarti openingnya 12.01 gitu ya lalu harga closingnya adalah disini dan disini adalah harga tertinggi pada hari tersebut dan ini adalah harga terendah pada hari tersebut jadi kalau misalnya kalau ini satu harian kalau 15 menitan ya berarti ini adalah kondisi 15 menitan kalau 5 menitan ya udah berarti ini adalah kondisi 5 menitan kalau ini 1 detikan ya berarti ini adalah 1 detikan intinya kayak gitu lah jadi candlestick ini akan sangat banyak psikologi yang ada di dalamnya tapi untuk video kali ini saya tidak akan bahas hal tersebut oke yang jelas please biasakan menggunakan candlestick format kenapa saya bilang begitu dulu ketika saya pertama kali mengenal dunia grafik saya rasanya menggunakan candlestick keberatan kenapa? buat apa saya gunakan? kan ini membuat saya pusing kalau saya menggunakan garis kan enak ya lu tarikan baris itu justru salah kenapa? karena dengan anda menggunakan grafik garis itu anda kehilangan banyak informasi oke Ren, informasinya apa? loh informasinya gini saya ceritakan sedikit saja disini ya ini ada kecil sekali, tiba-tiba ada garis panjang sekali berarti disini adalah harga opening ini adalah harga closing dan ini harga terendah apa? pesan moral dari gambar ini pesan moralnya adalah jam 12 lewat 001 detik itu dibuka lalu sepanjang hari itu ditekan turun terus tapi menjelang jam 12 malem itu jam 11 lewat 59 detik itu tiba-tiba naik serot ditutup disini apa logikanya? logikanya adalah terjadi pembelian besar-besaran sehingga membalikan posisi turun jadi dekat penutupan dengan pembukaan ini signifikan secara psikologi kita tidak akan membahas itu disini itu next step saja itu adalah analisis teknikal klasik oke lho pak lho pak tunggu dulu changer saya beda lho pak saya di luno saya di pintu saya di toko kripto saya di saya di saya di saya di beda-beda semua gak sama persis lho pak berarti kalau tadi pakai investing.com saya open posisinya di luno kalau saya pakai investing.com untuk melihat analisis teknikal dan saya pakainya ada di toko kripto kan beda banget pak kan kalau gak presisi-presisi banget bahaya nah ada statement ini karena anda menganalisis teknikal mungkin memang sampai hari ini saya coba review untuk chart-chartnya ini belum sophisticated ya dia tidak membuat kita bisa memilih apa namanya indikator yang begitu kaya gitu ya hanya indikator minimum dan sesuai dengan setup itu jelas bagi orang yang teknikal analisis murni itu gak happy untuk dalam kondisi seperti itu gitu tapi saya mau ceritakan bahwa sebenarnya tidak ada suatu beda yang terlalu signifikan tidak tidak ada suatu beda yang signifikan bila anda bukan pelaku pasar dengan metode arbitrase arbitrase itu adalah justru yang mengambil selisih atas jeda yang beda dari market satu dengan exchange yang lain maka anda tidak perlu mempedulikan hal tersebut yang anda perlukan sebenarnya bukan angka yang tepat melainkan angka kisaran bagi kita itu sudah cukup berada di angka kisaran kalau saya loh ya karena sangat tidak mungkin terjadi selisih harga yang sangat signifikan antar changer dalam waktu yang lama pasti akan selalu terjadi selanjutnya kenapa? karena ada yang melakukan arbitrase pada hal tersebut jadi saling karena dia tahu disini terlambat dia akan pindah disini terlambat dia akan pindah dia akan netting terus seperti itu kalau anda memang adalah metodologinya adalah trading dengan keadaan seperti itu yang anda memiliki cukup waktu you go ahead tapi kalau saya, saya sudah tidak melakukan dengan cara seperti itu saya lebih suka dengan trading cara santai daripada trading cara pusing kalau trading arbitrase itu anda harus menungguin begitu ada jeda gap dalam dua market ini anda harus melakukan tindakan yang berbeda itu sangat sulit biarkan orang lain yang melakukan itu kita tidak memiliki source yang cukup untuk melakukan hal tersebut ujung-ujungnya kan dagang itu ada banyak cara ada orang yang dagang HR ada dagang partai besar ada yang gak dagang tapi dapat duit calo ya kan bisa aja jadi silahkan anda pilih tapi versi Ryan tidak signifikan hal tersebut pertama setelah anda tahu bahwa anda menggunakan candlestick lalu anda juga tahu bahwa saya tidak terlalu peduli antara satu dengan yang lain changernya ternyata memiliki harga yang sedikit berbeda candlenya gak ngepas-kepas sedikit yang disini ternyata tidak bisa menampilkan sehingga saya harus menggunakan investing.com I don't care bagi saya itu boleh-boleh saja yang penting anda bisa melakukan technical analysis mulai dari timeframe selanjutnya jadi bagian selanjutnya adalah mulailah kita belajar mengenai timeframe banyak orang yang selalu bertanya ke saya yang at WhatsApp saya dia setelah Pak Bapak pakai timeframe berapa? ngapain lo ikutin gue? kan begitu kenapa lo? kok gak mau diikutin Ryan? Ryan takut salah? bukan bukan takut salah saya harus baca kalau gini saya harus baca dengan chart 15 menit sejam, dua jam, atau seabad analis ini sebenernya berlaku versi 1 banding 1 versi saya kalau anda ingin dari buy sampai sell anda sekali lagi bila anda ingin dari buy sampai sell anda entah anda tutup sell anda dalam untung dan rugi mana urus ingin 15 menit saja durasinya buy sellnya dari dagangnya itu trading dalam waktu 15 menit saja maka anda cukup membaca setidaknya 15 menit ke belakang loh Ryan? kenapa? lah sekarang coba gini anda mau trading ke depan 15 menit data yang anda gunakan hanya 1 detik yang lalu anda dapat informasi apa? anda akan di pasar 15 menit anda cuma pakai data 1 detik berarti kan anda ini sebenernya contoh gini anda kalau cari orang untuk kerja jangka panjang sama anda CV nya akan anda baca adalah anda cari adalah yang baru kemarin kerja atau yang sudah 15 tahun kerja ya kompensasinya adalah anda membayar yang 15 tahun kerja lebih mahal yes betul terlepas daripada itu anda akan memperkerjakan orang yang lebih memiliki rekam jejak CV berlembar-lembar atau yang satu lembar doang begitu ditulis apa pengalaman apa? pengalaman saya adalah saya adalah orang yang ingin bekerja di tempat ini loh pengalamannya mah iya gak ada itu jelas bener gak? jadi ketika anda bertanya kepada saya saya selalu mengatakan kepada anda anda ini ingin day trade oke satu hari ya berarti kalau satu hari berarti kan anda akan berada 24 jam di market kalau anda hanya menggunakan candle satu hari berarti kan candle satu saja dan anda ingin satu hari ada di dalam market berarti anda kurang informasinya berarti anda harus bacanya bukan yang candle satu hari tapi mungkin anda harus baca candle nya berapa? yang satu jam sehingga kalau satu jam anda akan mendapatkan 24 jam candle nya jadi cukup banyak untuk anda analisa jadi kalau versi saya sendiri 1 banding 3 anda mau berada berapa lama di pasar maka data yang anda baca adalah 3 kali 3 ke belakang anda ingin berada di pasar satu hari maka yang anda analisa adalah data 3 hari belakang kalau anda merasa data daily nya kurang maka anda harus perkecil jadi 4 jam kalau data 4 jam nya kurang anda harus perkecil menjadi 1 jam kalau datanya kurang menjadi 15 menit akan selalu seperti itu aturannya dalam anda melakukan analisis teknikal setidaknya itu versi saya setelah itu kenaikan yang menyebabkan turun turun ini kenaikan yang menyebabkan turun anda garis penurunan yang menyebabkan naik anda garis ini kurang koma jadi bingung ya jadi begini nih klik klik kenaikan yang menyebabkan penurunan anda tarik garis penurunan yang menyebabkan kenaikan anda garis ini apaan sih right ini ini adalah kenaikan yang menyebabkan penurunan anda garis penurunan yang menyebabkan kenaikan anda garis ini tidak tahu hilang kali tidak apa-apa anggap ini garis kalian belajar Kenaikan yang menyebabkan penurunan, anda garis Kenaikan yang menyebabkan penurunan, anda garis Penurunan yang menyebabkan penurunan, anda garis Kenaikan yang menyebabkan penurunan, sudah ada di kisaran, betul? Oke, pada akhirnya nanti akan tercipta sendiri Tanpa anda perlu garis yang di kanan Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan garis support and resistance Penurunan yang menyebabkan penurunan, anda garis Tidak perlu, karena sudah digaris dari sini Betul tidak? Berarti, ketika anda sudah sampai di sini Anda sekarang sudah punya peta Bahwa ada areal-areal Garis-garis yang menarik untuk Anda lihat Garis di atas Garis di sini Garis di sini Dan ada garis di bawah lagi Sepertinya ya, ini kalau tidak salah garis gitu ya Jadi, simpelnya apa? Simpelnya adalah belinya kapan? Jualnya kapan? Beli di garis di bawah harga saat ini Jual di garis di atas harga yang dibeli saat itu Contoh Berarti, beli di saat ini Betul? Jual di atas garis pada saat itu Yang ini, betul nggak? Atau Anda bisa tarik juga ini Ini bisa nih, kenapa? Ini dari sini Kan, kenaikan yang menyebabkan penurunan Anda garis, kan ini betul juga ya Jadi, Anda adjust nih Tidak ada dari sudut pandang garis yang ini Tapi, Anda adjust dan narik dari sini Bisa, seperti itu Jadi, Anda sudah bisa memiliki strategi buy Dan sell-nya Pak, Pak Kalau turun lagi, Pak Ya, gampang jawabannya Buy lagi lah Ini kalau namanya averaging down Kita belum sampai sana belajar pada video kali ini Masih cukup panjang kalau bisa sampai sana Tapi, saya ingin Anda punya suatu awareness Ada garis-garis tertentu Yang mungkin menjadi membuat berbalik arah di kemudian hari Kira-kira begitu ya Untuk gambarannya Ya Ryan perlu stop loss? Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai stop loss Karena yang penting Anda tidak perlu overwhelming Jadi, semua informasi Anda dapatkan Anda coba tarik-tarik dulu Garisnya Anda jangan pakai pencet tombol buy Ataupun tombol sell Tapi, yang Anda lakukan adalah Anda mengerti dulu Apa yang saya maksud pada video ini Oke Karena, kalau saya belajar Biasanya Dari saya mengikuti ilmu-ilmu yang ada Baik dari Youtube dan lain sebagainya Saya belajar terus Ketika saya pertama kali mendengarkan Akan sangat sulit untuk saya pahami Saya harus mengulang 3-4 kali Pada bagian-bagian yang saya masih bingung Saya ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang Ya, itu yang harus Anda lakukan So, kalau Anda merasa kesulitan Untuk mengikuti penjelasan daripada video ini Bukan videonya yang salah Tapi, Anda perlu mengulang dari awal 10 kali, 15 kali Gak masalah Kenapa? Karena repetition is a mother of skill Ya Dan, kalau misalnya Anda belum memiliki Akun untuk bisa trading Ataupun invest di cryptocurrency Pastikan bagian Anda yang ada di Indonesia Untuk pertama kali Better Anda Membuka akun exchange Yang terdaftar dan teregulasi di Indonesia Karena video ini Tanpa ada endorse dari Secara khusus pada Exchange-exchange yang ada di Indonesia Saya bukakan beberapa yang sudah pernah Bekerja sama dengan RF Channel Saya berikan waktu Untuk bisa Anda buka link-nya di Tokocrypto Anda bisa gunakan Luno bisa Anda gunakan Pintu pun Anda bisa gunakan Daripada referral code-nya Yang pernah digunakan di tempat saya Dan nanti ketika Anda sudah Membuka Di exchange tersebut Anda WA ke 0895 3-nya 5x 0789 Kenapa? Karena dalam waktu dekat Saya akan membuat sebuah webinar Ataupun kelas khusus Anda bisa bertanya kepada saya Mengenai trading di cryptocurrency Sekali lagi Anda kalau misalnya sudah membuka di salah satu Dari pada exchange ini Anda dengan menggunakan Code referral ini Anda WhatsApp ke 0895 3-nya 5x 0789 Untuk nanti saya akan informasikan kepada Anda Ketika saya membuat webinar kelas khusus terkait dengan trading cryptocurrency Kalau Anda mau belajar di buku teknikal Dari buku-buku saya Walaupun bukunya kata-katanya adalah saham Tapi ingat yang namanya Trading itu teknikal sama saja Anda bisa baca 3 buku Investasi saham alas swing trader dunia Trading versus investing Dan workbook analis teknikal Dan sama Anda juga bisa order di 0895 3-nya 5x 0789 Dan kalau Anda mau belajar untuk ikut kelas teknikal Anda bisa mengikuti kelas teknikal Dengan nama trading camp Setiap bulannya ada Lifetime receipt Lifetime access Anda bisa mengakses materi trading camp Dari bertahun-tahun yang lalu Dan mungkin sudah hampir 100 jam Anda bisa tonton Anda bisa hubungi tim saya di 0852-882-6187 0852-882-6187 Semoga semua bermanfaat Dari saya Ryan Filmes Salam investasi untuk Indonesia Dadah Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on Youtube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama belajar Dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi Keuangan dan bisnis Bersama saya Ryan Filbert dan Tim Add nomor WhatsApp saya di 0895-07-08-0789 0895-07-08-0789 Download aplikasi MyRF di Android atau iOS Untuk mendapatkan artikel Dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi Keuangan dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal Yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex hingga cryptocurrency Atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya Dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga Di 0852-882-6187 Sekali lagi 0852-882-6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Terima kasih